Shalom mempelai kristus sebelum masuk dalam ibadah keluarga malam hari ini dengan tema tentang tempat perteduhan Tuhan baik mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, siapkan hati untuk menerima pengurapan Tuhan, ialah urapan roh putus membuka hati kita supaya kita memiliki dan boleh menerima berkat terbaik melalui sharing firman malam hari ini, mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur malam hari ini kami diberi kesempatan yang baik dan indah, pervelusi bersama keluarga setiap keluarga demi keluarga yang boleh menikmati siaran secara online kami mengucap syukur ini satu privilege hak istimewa yang Tuhan berikan buat kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan bersama keluarga kami yang kami cintai untuk menikmati berkat-berkat terbaik dari Tuhan mari Tuhan urapi setiap kami untuk kami boleh melihat bahwa saat kami duduk diam bersama dengan keluarga kami ini adalah kami sedang tinggal di dalam tempat perteduhan yang terbaik di dalam hadirat Tuhan berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu dan menjadi kuat dan melalui sharing firman Tuhan ini ikatan cinta kasih kami di dalam keluarga semakin kuat cinta kasih kami kepada Tuhan dan sesama semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima kebenaran firmanmu malam hari ini halia dunia amin shalom selamat malam membelai Kristus yang dikasih Tuhan sungguh bersyukur kita bisa kembali lagi hadir disini untuk menyembah dan memuji Tuhan sungguh pada malam hari ini saya rindu untuk mengajak saudara mari kita menyerahkan hidup kita mari kita persembahkan hidup kita hati kita kepada Tuhan dan dengan apakah kita harus membalas segala kebaikan Tuhan selain pujian dan penyembahan kita amin mari kita ambil waktu sejenak kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ku bawa kepadaku oh Tuhan bersebabku ini ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian mari kita katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harum dan secati di hadapan tatamu Yesus ku terimalah korban syukurku ini ini yang pengalir di hatiku sebagai penyembahanku mari kita pujikan pujian ini dari awal mari kita datang ke hadirat Tuhan mari bersama-sama kita katakan ku bawa kepadaku ku bawa kepadaku oh Tuhan oh Tuhan persembahanku di hidup ku ingin engkau menerima korban syukurku berlalui pujian takkan pernah ku bawa takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang harum yang harum yang harum dan secati di hadapan tatamu Yesus ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku takkan pernah ku bawa takkan pernah ku bawa selain oh Yesus yang harum dan secati di hadapan tatamu Yesus ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku yang mengalir yang mengalir di hatiku di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir yang mengalir yang mengalir selain selain yang terbaik selain yang terbaik terimalah persembahan kami Yesus terima kasih sungguh dengan apa kami balas selain pujian penyembahan kami kami sungguh siapapa kami ini bapak sehingga engkau mengasihi kami terima kasih Tuhan segalau pujian penyembahan kami hanya bagimu Yesus hanya bagimu Yesus hanya Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah Hanya Kau yang layak ditinggikan Terima kasih, terima kasih Tuhan Terima kasih Sungguh segala pujian dan penyembahan Hanya layak bagimu, Yesus Terima kasih Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Mempujimu Mempujimu Kau datang sujud di hadapanmu Mempujimu Penyembahmu Yesus Ku menyembahmu Terima kasih Ku datang sujud di hadapanmu Mempujimu Penyembahmu Penyembahmu Masmur 91 Masmur 91 Berkata demikian Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan yang bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kupu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat perangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat Tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpah kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkai Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan yang daripadaku Demikianlah firman Tuhan Haleluya Selamatkan Kristus Dimanapun anda berada Saya percaya Beberapa hari ini Kita menerima berkat yang luar biasa Setiap malam Kita diberkati dengan Kesempatan beribadah Bersama dengan keluarga kita Kesempatan ini adalah Sesuatu hal yang luar biasa Yang Tuhan sediakan Ini sebagai suatu tempat perteduhan Tempat perhentian Bersama keluarga kita Saudara Malam hari ini Kita akan berbicara Masih tentang Tempat perteduhan kita Di dalam Tuhan Saya akan bacakan sekali lagi Firman Tuhan Dalam Masmur Pasal 91 ayat yang ke-9 Demikian firman Tuhan Sebab Tuhan ialah tempat Perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat Tempat perteduhanmu Kalau kemarin Saya sudah sampaikan Bahwa tempat perteduhan Dalam bahasa aslinya Adalah maon Atau baik Allah Kita tahu Bahwa tempat perteduhan Dan perhentian kita Adalah di dalam Hadirat Tuhan Pada saat kita mengerti Dan memahami itu Kita tahu Bahwa setiap saat Kita sedang Tinggal di dalam Tempat perteduhan Kalau kemarin Saya ibaratkan pada saat Kita berjalan Tiba-tiba hari hujan Ada badai Kita berteduh Disana kita melihat badai Tetapi kita tidak Terkena Badai itu Kita tidak kena Hujan Karena kita ada di tempat Perteduhan Saudara Tahukah kita bahwa Di dalam Alkitab Berkali-kali kita melihat Bahwa umat Tuhan Dibawa Tuhan Dibawa Tuhan Di dalam satu tempat Perteduhan Di dalam namanya Kalau firman Tuhan Berkata dalam kitab Masmur Dia menjaga kita Dia menuntun kita Di jalan yang benar Oleh karena apa? Karena namanya Kita melihat Di dalam firman Tuhan Di dalam kitab Keluaran Pasal yang ke-12 Ini adalah kisah Tentang Perayaan Pascah Kita mengerti bahwa Di dalam firman Tuhan Ada satu kisah Dimana bangsa Israel Sebelum keluar dari Mesir Keluar dari perbedaan Mesir Dibabaskan oleh Tuhan Mereka mengalami Melihat suatu peristiwa yang ajaib Tanda-tanda ajaib Tulah demi tulah Sampai tulah yang ke-10 Nah saudari Dalam firman Tuhan Dicatat bagaimana Satulah yang ke-10 Kematian anak-anak sulung di Mesir Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel Untuk masuk dalam satu perjamuan Pascah Selama 7 hari Nah kalau kita lihat hari-hari ini Rasanya Kita sedang dibawa Tuhan Dipaksa Tuhan Untuk menikmati Kebersamaan bersama keluarga kita Kalau hari ini pemerintah tetapkan 14 hari Mari saudara Kita melihat dari sisi yang lain Kita melihat ada satu Hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita Bangsa Israel Tuhan taruh di Gosen Ditempatkan Tuhan di Gosen Satu kawasan yang tahan krisis Dimana seluruh Mesir mengalami tulah Tetapi di Gosen Tidak ada tulah Mulai dari tulah pertama sampai tulah ke-10 Nah tepat pada tulah yang ke-10 Tuhan memerintahkan bangsa Israel Untuk masuk dalam perjamuan Pascah Mari kita baca firman Tuhan berlebih dahulu Dalam kitab keluaran pasal 12 Saya akan bacakan ayatnya yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-14 Dan beginilah kamu memakannya Pinggangmu berikat kasut pada kakimu Dan tongkat di tanganmu Buru-burulah kamu memakannya itu Itulah Pascah bagi Tuhan Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir Dan semua anak sulung Dari anak manusia Sampai anak binatang Akanku bunuh Dan kepada semua Allah di Mesir Akanku jatuhkan hukuman Akulah Tuhan Dan darah itu menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah dimana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu Maka aku akan lewat daripada kamu Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan Di tengah-tengah kamu Apabila aku menghukum Tanah Mesir Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan Turun temurun Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan Untuk selama-lamanya Nah saudara Dari firman Tuhan ini kita melihat Bagaimana Tuhan Mengajarkan kepada bangsa Israel Untuk diam di tempat perkeduhan Yang pertama Dengan cara apa Mereka berkumpul bersama selama tujuh hari Dalam satu mesbah keluarga Mereka makan perjamuan paskah Yaitu roti tidak beragi Dan bagaimana mereka memakan Dikatakan seperti ini Beginilah kamu memakannya Pinggangmu berikat Kasut pada kakimu Dan tongkat di tanganku Buru-burulah kamu memakannya Itulah paskah bagi Tuhan Kenapa diperintahkan Tuhan Supaya bangsa Israel Setiap keluarga demi keluarga Berkumpul bersama Sebab Tuhan mau Mereka diam Di bawah naungan yang maha tinggi Tinggal di dalam perkeduhan Tuhan Tuhan beritakan cara makannya seperti apa Pinggangmu berikat Kasut pada kakimu Artinya mereka harus siaga Mereka harus siap Sewaktu-waktu menerima perintah Tuhan Bahwa ada saat mereka berkumpul Bersama keluarga mereka Sedang mempersiapkan hati Untuk menerima kebenaran firman Tuhan Pada saat mereka terima hikmat itu Mereka harus siap melakukannya Terbuka untuk kebenaran firman Merenungkan dan siap melakukan kebenaran firman Itu yang pertama Nah yang kedua Dalam ayat yang ke-13 dikatakan Dan darah itu menjadi tanda bagimu Pada rumah dimana kamu tinggal Harus ada tanda darah Yaitu apa? Darah Yesus Darah Yesus yang mahal Yang sudah menembus kita Harus ada dalam hidup kita Supaya Tempat perteduan Mesbah kita Menjadi satu mesbah Yang benar-benar melindungi kita Di segala tulah Bahkan dikatakan tulah maut Anak sulung di mesin Harus ada kuasa darah Yesus Ada pernyataan iman Bahwa kita tinggal Di dalam naungan Yang maha tinggi Yang sudah menembus kita Melalui darahnya yang mahal Di atas Kayu saling Sudara inilah satu perlindungan Pada saat kita tinggal di sana Kita melihat Benar-benar ada kuasa Tuhan Tuhan melindungi Dan setiap keluarga Yang melakukan perjamuan Pasca ini Mereka tinggal di kursi Mereka tinggal di kawasan tahan krisis Sudara hari ini Sudara hari ini Tuhan sedang persiapkan kita Tinggal di satu kawasan Yang tahan krisis secara rohani Tuhan persiapkan kita Untuk kita tetap Bersekutu dan bersehati Sampai kita melihat Kita keluar Dari tanah masyid Hari-hari ini Tuhan sedang persiapkan kita Untuk keluar dari setiap pergumulan Dan permasalahan kehidupan kita Mungkin Sudara sedang mengalami Pergumulan secara ekonomi Sudara sedang mengalami pergumulan secara Fisik sakit penyakit Atau pergumulan-pergumulan Keretakan hubungan Di dalam keluarga Tuhan sedang persiapkan kita Duduk baik-baik selama 7 Sampai 14 hari ke depan Dengarkan firman Tuhan Masuk dalam satu perjamuan Di tempat perteduan itu Sudara sedang dipersiapkan Untuk keluar Dari segala permasalahan kita Dengan cara Tuhan yang ajaib Sudara lihat bahwa melalui doa-doa Selalu terjadi Peristiwa-peristiwa Mujizat yang ajaib Sudara saya mengakhiri Sharing firman Tuhan hari ini Malam hari ini dengan satu kesaksian Bagaimana kami melihat ada seorang Ibu muda Yang barusan menikah Kami melayani ibu ini Pada saat selesai menikah Dia didiagnose dengan gangguan di rahim Ada penebalan di tim rahim Dia harus mengalami Dia harus mengalami treatment Dan treatment ini bukan hanya Waktu singkat Bertahun-tahun Operasi berkali-kali Bahkan harus disuntik menopaus Yang Mengakibatkan dia harus kehilangan Sementara waktu Kesuburannya Fertilitasnya sebagai seorang ibu Sempat ibu ini berpikir bagaimana Apakah aku harus angkat kandunganku Tapi di dalam misbah keluarganya Pada saat dia berdoa Pada saat kami semua berdoa Kami melihat Tuhan tetap bertahan Sampai akhirnya Dan ibu ini melalui berbagai macam proses Rasa-rasanya Untuk ukuran manusia sudah Kita berkata sulit Bagi ibu ini itu bisa memiliki keturunan lagi Saya menyaksikan sendiri Bagaimana sebelum proses operasi yang terakhir Ibu ini datang bersama dengan suaminya Minta didoakan Dan kami berdoa Saya melihat satu iman yang luar biasa Di dalam perteduhan Tuhan Ibu ini dengan iman dia berkata Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi Saat ibu ini berserah bersama suaminya Menyerahkan seluruh kehidupannya Di dalam tempat perlindungan yang mahat tinggi Tempat perteduhan yang mahat tinggi Tuhan melakukan satu peristiwaan saya Operasinya diberkati Proses pengobatannya semua diberkati Semua yang sudah dilalui selama bertahun-tahun Diberkati Tuhan Selesai itu setahun kemudian Ibu ini dinyatakan hamil Diberkati Tuhan Dibuka kandungannya hamil Dan sekarang sudah melahirkan Dua orang anak kembar Cowok cakep-cakep sehat Jasmani Rohani diberkati Tuhan Saudara Inilah satu bukti Bahwa kalau kita mau terus setia Dibawah Perlindungan Tuhan Perteduhan Tuhan Roh Kudus pasti akan tuntun kita Melihat setiap perkara-perkara ajaib Dinyatakan Mari saudara Saya encourage saudara Untuk melihat Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita Selama hari-hari ke depan Nikmati malam-malam ini Bersama keluarga Dan cari kehendak Tuhan Di dalam tempat perteduhan kita Sampai semua janji Tuhan Dinyatakan sempurna Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus berkati Saudara Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan Dan sharing pada ibadah keluarga malam hari ini Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa syafaat Kita bawa bangsa ini Kita bawa keluarga kita Kita bawa setiap orang-orang Yang Tuhan taruh dalam hati kita Untuk kita berdoa Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa syafaat Bapak di surga Engkau sudah memimpin kami Masuk ke dalam tempat perteduhan yang sejati Yaitu di baik kudusmu Di dalam hadiratmu Hari ini kami berdoa Sepakat bersama setiap Pemirsa di rumah Masing-masing Yang sedang berfilosip Dengan keluarga demi keluarga Bapak kami berdoa Atas nama bangsa Indonesia Kami membawa bangsa ini Tuhan Supaya setiap Apa yang terjadi Peristiwa yang terjadi Boleh membawa keluarga demi keluarga Kembali berbalik kepada Tuhan Dan tinggal di tempat perteduhan yang sejati Dan boleh mengalami hikmat Tuhan Menerima hikmat Sampai setiap janji Tuhan digenapi Melalui masa-masa perteduhan ini Selama beberapa hari ke depan Dan boleh menikmati dan menemukan semua janji-janji Tuhan Sampai kami keluar Dari segala perbudakan Pergumulan Dan permasalahan Kehidupan kami pribadi Lepas pribadi Pimpin Setiap keluarga demi keluarga Untuk melalui Masa-masa ini Secara khusus kami berdoa untuk bangsa ini Berikan kemampuan Pada bangsa ini Untuk boleh Melalui masalah ini Dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan Lalukan bangsa ini Dari segala permasalahan-permasalahan Dan akibat terburuk Dari pandemi ini Tuhan berikan hikmat pada para pemimpin Berikan kesatuan hadir dan solidaritas nasional Untuk kami Bahu-membahu Bergotong royong Menopang Bangsa ini Dan para pemimpin kami Untuk boleh Memimpin bangsa ini Melalui setiap pergumulan-pergumulan Yang sedang terjadi Secara khusus Pandemi virus Corona ini Boleh Dilalui dengan kemenangan Di dalam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Dan nama berdoa Biarlah setiap keluarga demi keluarga Semakin Erat Semakin Bersekutu Semakin Bersatu hati Dan menikmati Masa-masa Perteduhan Di dalam keluarga Terima kasih Tuhan Kami percaya Ada satu Hal yang spesial Yang Tuhan siapkan Bagi kami semua Keluarga demi keluarga Untuk boleh menikmati Perteduhan Yang indah di dalam Tuhan Kami berdoa Tidak ada satu pun Yang terlewatkan Dari berkat Tuhan Melalui masa-masa Perteduhan ini Yang berkati Hanya di dalam satu nama Yang kami kasihi Kami sembah Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Mari bangkit berdiri Boleh menari bersama Papa Mama Anak-anak semuanya Bangkit berdiri Dan mari bersama-sama Pujikan yang pujian ini Dengan suka kita Di dalam keluarga kita Dalam rumah tangga kita Semuanya Hei Wuuu Deklarasikan ini Di setiap rumah-rumah Anak-anak Tuhan Deklarasikan ini Bahwa Allah Yang kita sembah Ada Allah Yang lebih dari Bagaimana Haleluya Sama-sama Katakan bersama-sama Hei Kami jadi pemberang Dalam skala perkara Tidak usai kalahkan Oleh puasa darahnya Jika Allah Di pihak kita Siapa dapat Melawan Jika lebih dari Pemberang Amin Haleluya Haleluya Tantiklah 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 Haleluya, kibarkan panjingnya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih-lebih dari pemenang. Deklarasikan bersama. Kita lebih-lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih-lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara setelah kita selesai dengan ibadah keluarga malam hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk dalam doa penutup, untuk mengakhiri siaran kita malam hari ini di dalam perkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami mengucap syukur, hadiah yang begitu luar biasa. Hadiratmu di tempat perteduan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga di setiap rumah kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah berkat Tuhan ini, berkat di dalam Bapak, Putra dan Roh Kudus, menjadi bagian yang terindah dari hidup kami setiap hari. Dan bawa kami terus tekun di dalam ibadah kami 24 jam sehari. Gimanapun Tuhan tempatkan kami di dalam berkat dan anugerah, dalam satu nama yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin.